Halo selamat pagi, kali ini kita akan belajar mengenai titik sampel dan juga ruang sampel yang kita akan kemas dalam pembahasan soal-soal yaitu uji kompetensi 1 peluang yang diambil dari sumber yaitu buku PT. Intan Kariwara halaman 137 untuk kelas 8 nah disini yang dibahas pertama itu adalah menentukan berapa sih titik sampel dan juga ruang sampel dari suatu kejadian untuk soal pertama yaitu banyaknya titik sampel dari perkebaan melambungkan dua dadu adalah A4, D6, C16, dan D36 nah disini titik sampel untuk satu buah dadu yang pertama kita akan bahas jadi kalau ada satu dadu jadi satu dadu itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang jumlahnya titik sampel ini ada 6 kemudian kita akan mencari berapa sih titik sampel untuk dua dadu ini jadi kita tuliskan untuk menentukan banyaknya titik sampel dari N buah benda ditulis dengan rumus banyaknya titik sampel untuk satu buah benda banyak titik sampel itu berpangkat dengan banyaknya benda yang dilambungkan jadi N benda sehingga kita dapatkan banyak titik sampelnya ada 6 bendanya ada 2 ini sama dengan 36 sehingga jawabannya itu adalah B berikutnya kita akan membahas untuk soal nomor 2 dalam sebuah kotak terdapat beberapa kartu kartu tersebut diberi nomor secara berurutan mulai dari 9 hingga 22 jika satu kartu diambil secara acak banyak titik sampelnya adalah A 22 B 14 C 13 dan D itu sama dengan 9 misalkan saya memiliki angka yaitu angka 1 2 3 4 dan 5 ini sebagai contoh saja berapa banyak angka yang ada disini dengan mudah kita bisa melihat banyak angkanya ada 5 yaitu 1 2 3 4 dan 5 nah untuk menghitungnya kita bisa menuliskan 5 dikurangi 1 itu sama dengan 4 sedangkan disini angkanya kan bukan 4 tetapi ada 5 sehingga hasil pengurangan ini kita tuliskan dengan ditambah 1 sehingga didapatkan 5 begitu juga dengan soal tersebut karena angkanya itu berurutan mulai dari 9 hingga 22 sehingga kita bisa menuliskan 22 kita kurangkan dengan 9 didapatkan 13 nah 13 ini kita tambahkan lagi dengan 1 sehingga didapatkan 14 sehingga jawabannya itu adalah B lanjut ke soal nomor 3 banyak titik sampel pada percobaan melambungkan 4 uang logam kita tahu bahwa untuk 1 uang logam itu terdiri dari angka dan gambar banyaknya titik sampel itu sama dengan 2 sedangkan banyak barangnya itu ada 4 sehingga banyak titik sampel pada percobaan melambungkan 4 uang logam didapatkan 2 berpangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 jadi didapatkan jawabannya itu adalah C oke kita akan lanjut ke soal nomor 4 banyaknya titik sampel pada percobaan yang menggunakan 3 buah dadu itu adalah A 6 B 18 C 36 dan D 216 nah seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa untuk menentukan titik sampel didapatkan dengan menggunakan rumus banyaknya titik sampel untuk 1 buah benda dipangkatkan dengan banyaknya benda tersebut jadi kalau bisa kita tuliskan karena disini ada dadu kita tahu bahwa titik sampel untuk 1 buah dadu seperti yang tadi disampaikan yaitu teridir angka 1 angka 2 3 4 5 6 yang isinya itu ada 6 sedangkan karena ada 3 buah dadu disini jadi banyaknya titik sampel nya adalah 6 berpangkat 3 jadi didapatkan 6 x 6 x 6 sama dengan 216 jadi jawabannya itu adalah D kemudian nomor 5 dalam sebuah kota itu ada 5 bola merah 2 bola kuning dan 3 bola putih sebuah bola diambil dari kota tersebut secara acak banyak titik sampel dari percobaan tersebut adalah A 10 B 15 C 20 B 30 untuk menentukan banyaknya titik sampel dari banyak bola yang ada di dalam kota tersebut kita bisa menuliskannya dengan jumlahan dari semua bola yang ada di dalam kota tersebut sehingga didapatkan 5 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 10 jadi jawabannya itu adalah A kita lanjut ke nomor 6 beberapa siswa menjadi anggota komunitas membaca buku sebanyak 28 siswa gemar membaca buku dongeng 30 siswa gemar membaca buku biografi dan 9 siswa gemar membaca buku dongeng maupun buku biografi satu anggota komunitas akan dipilih sebagai wakil wawancara oleh wartawan banyak titik sampel dari pemilihan anggota tersebut adalah A 39 B 49 C 58 D 67 dan untuk menentukan banyaknya titik sampel dari permasalahan ini kita bisa menggunakan prinsip inklusi inklusi dari suatu himpunan jadi bisa kita tuliskan disini menggunakan rumus tersebut didapatkan itu sama dengan 28 ditambah dengan 30 dikurangi dengan 9 itu sama dengan 58 dikurangi 9 sama dengan 49 jadi jawabannya itu adalah D kita akan lanjut ke soal nomor 7 Tuti dan Fian sama-sama ingin menggunakan komputer di sekolah mereka menentukan penggunaan komputer dengan cara mengundi menggunakan dadu cara pengundian yang fear adalah pengundian yang fear maksudnya adalah pengundian yang adil jadi kalau misalnya Tuti menggunakan komputer sebanyak 3 kali berarti Fian juga harus menggunakan komputer sebanyak 3 kali kita mulai dari yang pertama faktor dari 15 yang ada di dalam suatu dadu yaitu adalah semua angka yang bisa membagi 15 ini bisa kita tuliskan bahwa faktor dari 15 itu isinya adalah angka 1 angka 3 angka 5 kenapa 15 tidak diisi karena di dalam suatu dadu itu tidak ada angka 15 yang ada itu ada hanya angka 1 2 3 sampai 6 sehingga yang kita pilih faktor dari 15 itu adalah 1 3 dan 5 kemudian kelipatan dari 2 kelipatan dari 2 itu adalah yang jelas pasti mulai dari 2 kemudian ditambah 2 lagi didapat 4 ditambah 2 lagi didapat 6 ditambah lagi jadi 8 tetapi di dalam satu dadu tidak ada angka 8 jadi kita hanya menuliskan sampai angka 6 saja nah terlihat disini banyak angka banyak faktor untuk 15 itu ada 3 angka sedangkan kelipatan dari 2 juga terdiri dari 3 angka yaitu 2 4 6 sehingga bisa kita katakan bahwa kejadian yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh Kuti maupun Vian dengan menggunakan aturan yang pertama ini telah boleh dikatakan sudah fair jadi jawabannya itu adalah A kita tidak perlu lagi untuk membahas pilihan nomor B C maupun D nomor 8 Nana melambungkan dua dadu bersama-sama sebanyak satu kali kejadian yang menunjukkan jumlah kedua mata dadu lebih dari 10 adalah kalau lebih dari 10 berarti tidak boleh angkanya itu sama dengan 10 bahkan tidak boleh juga kurang dari 10 kalau misalnya nomor A 4 ditambah 6 kan 10 5 ditambah 5 juga 10 6 ditambah 4 juga 10 jadi tidak boleh sama dengan 10 sehingga kita bisa mengambil mengambil nomor B 5 ditambah 6 kan 11 6 ditambah 5 juga 11 6 ditambah 6 kan sama dengan 12 kita coba nomor C 4 ditambah 6 10 5 ditambah 5 10 6 ditambah 4 10 5 ditambah 6 11 6 ditambah 5 11 karena masih mengandung sama dengan 10 jadi tidak usah dipilih begitu juga nomor B 4 ditambah 6 10 5 tambah 5 juga 10 jadi tidak usah kita gunakan jadi yang kita gunakan disini adalah yang nomor B jadi 5 ditambah 6 6 ditambah 5 6 ditambah 6 yang sama dengan 12 jadi jawabannya itu adalah B kita lanjut ke nomor 9 perhatikan beberapa titik sampel berikut I A angka maksudnya kemudian gambar dan angka 1 kemudian I2 itu terdiri dari angka koma angka dan 4 I3 terdiri dari gambar angka dan angka 2 I4 itu terdiri dari gambar gambar dan 5 titik sampel yang merupakan anggota kejadian yang muncul paling sedikit satu sisi angka paling sedikit satu sisi angka berarti boleh semuanya itu muncul angka jadi jawabannya itu tidak semua kejadian yang memuat angka sedangkan yang nomor 4 itu memuat gambar 5 sedangkan tidak ada angka aturannya di sini paling sedikit harus satu angka paling sedikit satu angka berarti boleh dua boleh satu jadi jawabannya itu adalah 1 2 dan 3 jawabannya adalah C kemudian yang terakhir nomor 10 dalam sebuah kantong terdapat 10 bola bola tersebut diberi nomor berturut-turut dengan nomor terkecil 12 sebuah bola diambil secara acak dari kantong tersebut kejadian yang menunjukkan terambilnya bola bernomor kelipatan 3 adalah karena nomor terkecilnya itu 12 berarti kita bisa menuliskan 12 terlebih dahulu kalau 12 kita tambahkan lagi 10 angka didapatkan 22 jadi tidak boleh lebih dari 22 jadi jawabannya itu adalah C kenapa C kita buktikan dulu 12 kemudian kita lipatkan 3 ada lagi berarti ditambah 3 didapat 15 ditambah 3 berarti 18 ditambah lagi 3 berarti 21 ditambah 3 lagi berarti 24 sedangkan 12 kita tambahkan dengan 10 terakhirnya 22 jadi jawabannya itu adalah C demikian pembahasan untuk uji kompetensi 1 dari materi peluang ini semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan silakan tekan tombol subscribe like dan share video ini sehingga pembahasan dari soal-soal ini dapat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran matematika terutama untuk matematika kelas 8 sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati